Hai ngop sesi ngobrol seputar seni Oke masih dari kota Semarang sekarang saya bersama Mas Daniel Hakiki apa kabar Mas Daniel baik masih bangga sehat Mas Alhamdulillah hahaha Alhamdulillah Mas Daniel ini jadinya nyambut ganteng nanti itu Mas Aduh pertanyaanku saya kenalnya di FK Metra soalnya saya kenalnya di FK Metra Aduh Angel yang jawabnya Aduh Angel yang menjawabnya karena tau nyambut kami Oh iya di Uripe Dulan mas Uripe Dulan tapi Dulan ini bermanfaat ya semoga kan begitu minimal manfaat bagi saya sendiri kan mas dan itu saya kenal dulu di forum komunikasi media tradisional itu berarti di bawah kominfo ya ya binaan kominfo binaan kominfo ini berpengkabari FK Metra ya sebagaimana yang lainnya di pandemi ini hahaha sebagaimana yang lainnya ini ngon ku ngon ku yorannya kegiatan mas ya ya di ngropokan juga ada kegiatan di kalau di Solo kemarin disuruh malah dari Kemenkominfo kemarin itu sama bakar production sama nanti aku disini kali aku ada kegiatan aja dari Kemenkominfo kalau di kota Semarang di web ya Hai ya nyaris sebenarnya kan di seluruh dunia ini persoalan besar ini soalnya ya apa ya ya mau tidak mau kita memang harus apa menerima itu itu karena realitasnya begitu bahwa di dalam persoalan itu itu ada berbagai macam teori-teori yang apa atau kecurigaan-kecurigaan terhadap persoalan itu kan ya 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 realitasnya bahwa itu mempengaruhi di seluruh dunia ya jadi ya podo Mas Solo di Semarang ya spodohai mem apa mempahwis repot ya tapi itu menurut saya jadi jadi bermanfaat juga bagi kita gitu kalau kita mau mengambil dari sisi-sisi positifnya jadi eh paling tidak bahwa dalam waktu yang sedemikian pendek ini semua-semua orang ya semua orang baik itu enggak enggak hanya di di ruang kesenian tapi di semua semua ruang semua harus mencoba ini mengeksperimen banyak hal hal-hal yang kemudian pada awalnya tabu hari ini harus di dirompak dicobakan gitu ya di apa dicoba untuk melakukan menghadapi pandemi yang luar biasa ini dan menurut saya ini luar biasa dari mulai regulasi misalnya regulasi ini saja orang harus mencoba-coba dengan kecepatan yang sedemikian rupa wah ini kurang tepat ganti mana ya kurang tepat dan artinya bahwa ini ya kalau kita mau mengambil sisi positifnya ini jadi jadi pembelajaran yang penting sekolah kalau kita apa lebih-lebih istilahnya kan jadi bisa bahwa sekolah pandemi ini jadi jadi luar biasa buka juga bagi kita itu ya ah ini ngobrol-ngobrol masalah kesenian hahaha bermasalah kesenian di dimana-mana dimanapun kemarin konjongan yang yang saya ajak podcast juga beberapa yora beberapa ya hampir semua itu kan nih sahabatnya bodoh yoran-sahabatnya orang anek jok termasuk ini kan salah satunya durungan salah satu pelarian hahaha ini kreativitas udah dipilih iya berarti artinya ketika ketika pandemi ini kita sikapi secara positif akhirnya ya sing muncul kreativitas itu kan ya nah iya enggak mau aku enggak mau aku enggak mau ngambil pusing hahaha hahaha wah prek pakem lah kira-kira ngomong lagi itu saya kaya apa apa sih ngisah melaku sih ngisah aku soba aku sih tetep apa bertahan dalam kehidupan ini nih jadi artinya semuanya dikandung mbak nih enggak semua dibuka sedemikian luar biasa kemudian dicoba salah ngut ganti menang gitu kita dan kita harus bisa menerima itu karena nah kelim kelimpun kone ya enggak aku harap ini kemarin sempat sempat yuk milik karo konceng-konceng memang geraknya lebih awal tapi ya mereka awal-awal pandemi itu ketika tahu semua-semua yang bersifat apa mengumpulkan banyak orang ditutup mereka beralih ke media-media-media rekamnya konceng bakar production aku meri aku meri kondisi saya memperoleh karena saya bersiap nikah oke bersiap nikah tidak disini saya tidak selesai ke atas akhirnya saya berarti kalau saya ada aku berponcok-koncok aku masaku kurang artinya timku satu-satunya aku kerja sama sudah mulai kamu lulus akhirnya di sini di sini saya bergabung di bidang terus daripada aku ngobrol di bidang mau terbuang sia-sia ada dokumentasinya saya bergabung cara sudut pandang seniman saya kreatif kepepet jadi kepepet artinya ketika seseorang ketika kreatif itu bisa hadir dari berbagai macam rahim bahwa termasuk di dalamnya adalah kepepet bagaimana kepepet itu mampu menyiasati kepepet dengan cara yang indah dengan cara yang yang beretika itu kan luar biasa menurutku tidak dengan ketika kepepet kemudian dengan cara yang tidak baik itu kan berbeda ya jenisnya sebelum pandemi pun kan kita sudah disukui banyak hal kita misalnya ilang ya ketika didi kempot bahwa media sosial itu sudah sedemikian luar biasa pada pada era-era sebelum pandemi ini dan menjelang meninggalnya didi kempot itu dia melakukan satu satu pengumpulan donasi itu melalui televisi ya 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 kompas ya itu ternyata lebih dasar loh daripada kemudian ketika dia tampil secara live ya secara live nah itu sebenarnya pembelajaran dan menurutku itu adalah satu modal sebenarnya bagaimana apa kesenian tradisional bisa diterima dalam 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 era hari ini dan aku kalau melihat sampai hari ini teman-teman sudah mulai nih dipaksa nih ya teman-teman FK Mitra juga melakukan itu pada awal-awal ketika kita tidak berani untuk kemudian hadir secara secara live secara offline gitu mereka kemudian bikin konten-konten yang lucu-lucuna itu ya lucu-lucuna ya dengan keterbatasan teknologi dan lain sebagainya tapi bahwa ketika mereka melangkah ini yang pertama itu modal utama jadi bagaimana mereka kemudian berani untuk satu langkah itu luar biasa dan menjelang almarhum Seno misalnya ini menurutku bahwa beliau ini satu pelaku kesenian tradisional yang menurutku tidak apa ya ketika kemudian berhadapan dalam situasi yang semacam ini tidak kehilangan akal maka kemudian muncullah dengan poladya dengan celimen-celimen terus kemudian bawa ternyata yonong senanggap kan gitu artinya bahwa ruang-ruang luar biasa sebenarnya kalau kemudian gelem melakukan itu artinya artinya ya itu tadi ini orang berubah malah kita tidak menemukan apa-apa ya pilihannya melangkah walaupun cuma satu dua langkah daripada orang sama sekali yang melangkah kan paling orang yang diharap-harap ini orang melangkah kan orang berharap-harap berharap-harap penting juga ini pengharap-harap itu nyumet-nyumet gerget yang menung so ini kita cita-cita masyarakat ini ini orang-orang ini orang-orang ini gerget berharap-harap harus main ngopo terus gini mas ini kan juga banyak juga sering juga berkunjung ke daerah-daerah untuk ya mungkin sekedar mengapresiasi atau apapun lah berhubungan dengan kesenian pementasan kita fokus-fokus ke kesenian entah itu seni rupa atau seni pertunjukan ini menurut jenengan itu kanco-kanco kanco-kanco di daerah itu istilahnya apa itu menyebutnya yang paling gampang yang ini saya apa itu saya pernah mengatakan kota kecil ya orang saya sudah jadi levelitas itu saya sudah jadi seniman pusat seniman daerah itu saya sudah jadi istirahat saya sudah jadi istirahat ini kanco-kanco di kabupaten kanco-kanco di kabupaten kabupaten kota Jawa Tengah CW teman-teman di kabupaten kota di Jawa Tengah itu yang yang mungkin saat ini kebingungan kebingungannya gini dia biasanya pintasnya pintasnya ini orang-orang lewat media rekam dia pintas live ditonton orang yang ada feedback secara langsung ketika ada dagelan diguyuh secara langsung ada wayang di rumah secara langsung lah ini untuk mengantisipasi naik konco-konco mungkin ya banyak sebenarnya banyak yang tidak paham bagaimana mengulak kesenian di media rekam ini iya mas yang harus dilakukan apa yuk kan gini ya ini menurut saya memang satu proses yang luar biasa satu satu era yang menjadi tantangan luar biasa bagi terutama pelaku kesenian kalau saya melihatnya karena tadi dibuka dengan FK Mitra ya di ruang kesenian-kesenian yang sudah mentradisi di masyarakat kesenian rakyat lah ya kesenian rakyat kita itu terutama di Jawa Tengah itu kan rohnya adalah interaksi rohnya adalah interaksi baik dimana saja menurut saya di kesenian apa saja di kesenian roh itulah yang kemudian tidak bisa dihadirkan ketika berjarak antara dirinya antara pertunjukannya dengan penonton contoh banyak hal tadi waktu di luar kita sempat mengobrol beberapa kesenian-kesenian tradisional kita yang kemudian maunya diangkat di televisi misalnya kemudian hancur karena tidak ada interaksi disitu tidak ada interaksi jadi kalau tahu interaksi itu hanya adalah satu bangunan desain yang di desain sedemikian rupa yang menurutku tidak tidak kemudian apa adanya nah ketika pelaku kesenian rakyat ini bermain di manggung di tengah masyarakat interaksi itu kan jujur interaksi itu real hadir dan itu adalah satu satu apa satu roh yang kemudian yang menjadi menarik dari proses pertunjukan nah ketika pandemi ini ini kan jadi repot betul-betul susah untuk kemudian mengadopsinya macam kayak kalau musik katakan ya musik isol lah orang hanya mendengarkan tanpa ada interaksi bayang Noah ya misalnya dahgelan dahgelan orang masih guyu saja nah tetapi menurutku bahwa itu adalah satu kalau kita memahami sebagai satu proses tantangan ini tantangan yang luar biasa tantangan yang luar biasa makanya saya belum melihat ada satu proses yang benar-benar clear itu bahwa antara apa ini aku jujur memang tidak cocok model virtual ini kesenian rakyat kita itu kemudian diangkat dalam konteks virtual karena interaksi itu jadi tidak ada ada yang chatting misalnya atau kemudian teknologi ini belum bisa kemudian serta-merta misalnya IUD ini tiba-tiba celometan dari rumah mereka yang secara langsung kita denger gitu kemudian kita respon itu belum belum nyampe teknologi sampai ke sana tetapi nah dalam ruang itulah kemudian memang pelaku kesenariat kita itu jadi jadi kebingungan ya hari ini masih masih maksud saya menurutku masih mencari-cari itu jadi dan keberanian untuk untuk melakukan banyak hal apa nyemplung dengan kemampuan seadanya gitu loh gambarnya kayak audionya terutama nah tapi bahwa keberanian itu menjadi penting jadi saya pikir belum ya kita belum menemu satu format yang tepat mungkin Nek Nek corok apa ya dengan contoh mungkin model sebenarnya kalau kita mau balik ke masa lampau itu sebenarnya Basio itu kan juga sudah pakai dengan menjual kaset lewat kaset itu tetap asik kok sebenarnya itu kan juga kita sudah punya satu referensi minimal bahwa Mbak Basio itu kan juga melakukan yang bagaimana mereka aku melakukan stand up komedi hari ini itu mungkin saja bisa diadopsi dengan pola-pola macam ya jadi tadi yang lebih awal tadi masalah format forum apa konsep penggarapan ketika ini pertunjukan ditonton langsung pertunjukan dalam ruang dan waktu yang sama ketika seorang konteks ketika ingin dibawa ke media rekam berarti harus mengalami sebuah adaptasi artinya memakai konversi media rekam seperti itu dan nonton yang terakhir terakhir Mbak Basio berarti itu kan drama batin di ruang dengar istilah nyatakan tempat radio itu menarik menarik itu menarik menarik ini mbak Basio jelas yang itu ada itu sebenarnya sekarang itu kan enak efek suara orang itu nonton sebenarnya ketika menonton YouTube itu sekali gitu nonton YouTube ini butuh koncong guyu aja nih makanya mungkin Yusofi DKI mau efek-efek suara wong guyu itu nonton ketika misalnya apa itu tadi penonton yang bisa berinteraksi secara langsung yang mewakili apalah ketika nonton dari rumah ya urung-urung nyandak-urung nyandak juga akhirnya gambangannya enak avatar-avatar yang mewakili penonton nonton dari rumah itu lho kewilangan terus iya berarti koncok-koncok tetap harus bergerak apa aku dusi nunggun apa sih supaya untuk supaya bisa melakukan itu mas ya proses segalanya kan semuanya berada di situ keberanian untuk untuk berproses itu yang luar biasa dia harus berani berproses ya kan gitu kalau oke kalau ke kemudian kita gini selama ini sesering kali ya seakan-akan kemudian sering kita dengar ya istilah bahwa aku metusokopakem itu kan jadi momok ya seakan-akan menjadi momok yang luar biasa dalam kesenian rakyat kita gitu ya nah kemudian bagaimana menyikapi hari ini itu dia berani nggak keluar dari sana kalau menurutku pakem itu adalah bagaimana pakem itu bukan saja hanya sekedar secara teknis saja gitu tetapi yang lebih utama bagaimana value-nya itu terjaga gitu kalau aku sih melihatnya kan pakemnya di situ bahwa sopan santun ototokromo etika oadat itu pakem ya bukan hanya dalam pertunjukan tapi dalam ruang kehidupan juga itu ya ya nggak boleh bergerak menurut saya jadi orang hati-hati selamanya dalam era zaman yang macam kayak apapun kejujuran juga begitu nah berani nggak teman-teman ini mencoba untuk untuk apa melangkah keluar itu itu aja kalau kemudian ternyata ketika melangkah dan itu belum cocok ya mbalikmennya nggak apa-apa gitu loh mbalikmennya nggak apa-apa cari lagi yang lain gitu nah tadi saya sempat menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat pada masa lampau pun banyak kok referensi-referensi yang kemudian kita bisa pake untuk menikapi hari ini tadi basio misalnya basio apakah kemudian orang-orang orang sing ngekek itu yang diciptakan juga basio menciptakan dalamnya mungkin bukan penonton tetapi bahwa lawan main misalnya atau kru yang kemudian ikut serta dalam dalam proses itu menjadi bagian yang menghadirkan realitas interaksi yang itu hadir dari realitas bukan interaksi yang dibangun atas sebuah desain yang kaku gitu nah ini kan itu terjadi tetapi mungkin bahwa seringkali memang kita menganggap bahwa apa yang hadir dari diri kita itu pada masa lampau itu hal-hal yang terlalu kuno kan tinggal bagaimana kita mau melihat menurutku sebelum kita melangkah ke orang di luar diri kita gitu ya kebudayaan kenapa tidak kita ngecek dulu oh itu pola ini bisa dipake nih dicoba nih misalnya nah proses-proses zaman dalam kemudian kesenian rakyat ini mengikuti zamannya itu kan juga banyak contohnya wayang aja ya wayang hari ini misalnya dulu kita mengenal wayang itu dari dua sisi ya mburi dalang bingar dalang ya sing kehormatan ya di depan dalang ya yang balik kelir maka itu jenisnya wayang nah sekarang apakah mereka atau kita masyarakat ini atau pemain atau dalang atau semuanya yang kemudian terlibat disitu mau melihat dari balik layar tidak semuanya semuanya kan gitu dan hari ini tidak ada jadi persoalan dalam konteks itu ya kan gitu meskipun kemudian mengap apologisnya begini kemudian ngobrol terus ngobrol disebut sebagai wayang lah kan yang kalau ya tetap mau ayang-ayang ini ya saya gitu Apologisnya macam-macam gitu bagaimana kemudian membangun argumentasi atas itu tapi menurut saya bahwa proses-proses perubahan itu memang semestinya pasti akan kemudian di alami tapi ada hal-hal yang menurut saya memang tidak boleh berubah tadi terutama ya tentu saja nilai-nilai tadi kejujuran itu sampai zaman apapun tidak boleh berubah kan kayak gitu-gitu dan jadi kalau menurutku tinggal teman-teman ini mau berangkat kemana ya boleh referensi di kebudayaan kita aja siapa tahu ternyata dihadirkan kekinian aku nonton kayak misalnya nonton gini ketika saya melihat di era-era hari ini misalnya orang terkenal sama dengan saya ini nasib ya Acapella lah ya Apakah di kebudayaan kita enggak ada ada jemblungan luar biasa iya jemblungan itu nanti suaranku ya oke sih kok itu artinya bahwa kita ini sebenarnya itu bukan kebudayaan baru menurut saya kita punya kok gitu lah ya setenang komedi pasti yaw setenang komedi gitu ya iya bener kenapa kita lebih bangga kemudian Amerika nih enggak lah gitu nah arti bahwa Oh iya kebudayaan kita referensi referensi masa lampau kita sejarah-sejarah yang sudah kemudian muncul di di proses kehidupan kita di masa lampau bisa kemudian kita udah udah kembali untuk menyikapi era hari ini tantangan hari ini saya itu lebih penting ya dan mungkin dan mungkin mungkin apa solusi-solusi yang yang pernah dilakukan masa lalu itu justru malah relevan dengan ini dengan masyarakat kita itu hurung-haruan lho hurung-haruan solusi dari luar kita Oh iya pasti hurung-haruan itu relevan nganggup masyarakat kita justru malangkan gitu naik-naik sing masa lalu kan wes gena-gena wes petau di jajah asalnya so kini kok lahirnya so kini dan itu lahir dari masyarakat kita maka tidak asing menurut saya ya tapi mau jadi aja terlalu kekulan-kulanan hahaha kekulan-kulanan ya kulon rapopo ya kita manfaatkan kalau perlu bagi sebaik apa sebesar-besarnya kemanfaatan kebudayaan kita mengukuhkan kita itu loh nama-namu repot ini ada gunanya ada imbas positifnya lah setiap membangun itu lah ya juga mau jadi aja mau serta-merta dipangan mentah juga kan dihadapkan sisik lah ketika enak barangannya saya ingin nih mas misalnya ya saya koncok-koncoknya lah jah6-6 kayak apakah kemudian anak-anak muda kita generasi muda kita benar-benar kemudian kehilangan dirinya gitu sebagai orang Jawa menurutku tidak juga ya bahwa mereka iya saya ngadepin HP tapi ngopo tetap main bareng ini kumpul tetap hangout tau jawa-jawa saya ini kumpul ini nyekel HP diwi-dwi ngapain ngomaknya tapi tau ternyata mereka butuh kumpul meskipun ketika kumpul itu nyekel HP diwi-dwi artinya menurutku tidak serta-merta kemudian kita mengatakan mereka sudah kehilangan jati diri nggak juga deh mungkin bahwa perlu-perlu kemudian apa bahwa ada satu-satu proses perubahan yang belum menemua menemunya apa yuk eh permanennya itu lho spannya itu rong-rong kecekel gitu ini proses pencarian dan dan tinggal kita bagaimana kemudian melihatnya secara positif menurutku iya kan ngono iya nyatanya juga bener-bener mau jadi budaya berkumpulnya wu raiso siyano rasa hilang ya bener juga yuk yuk itu enggak mau sehingga dengan menghentikan ke perkara wong nonton wayang sing ini banyak wong akeh wong dodol-wong dodol ternyata mereka berkumpul di situ ke tidak serta-merta mau jajan orang-orang mau ingin jajan yang ternyata ketika dia mendengarkan apa respon dia juga merespon cerita-cerita yang disampaikan oleh dalang gitu kan artinya mereka butuh kumpul butuh kumpul butuh juga merives nilai-nilai yang hadir yang terhadirkan atas pertunjukan wayang itu kan gitu jadi bahwa sehingga mereka bener-bener yakin bahwa ya value nilai-nilai yang kemudian aku pegang ini masih relevan nih kan gitu masih masih menjadi semakin kuat menjadi spirit bagi kehidupan mereka aku melihatnya begitu jadi sekarang apa sih wong mereka semua tahu kok pertunjukan wayang mah abang kata kan roto-roto apal walaupun gak detail ya adegannya kayak apa aku yang menang sopok yang aku janoko ikinko biye ngerti KP kok kan gitu lalu kenapa mereka harus rame-rame datang melek-melek sampai esok ada apa itu itulah menurutku bahwa ya kita pengen kumpul masyarakat jawa ini gak bisa tidak kemudian kerinduan untuk berkumpul sekaligus kerinduan untuk merepres kembali nilai-nilai yang kemudian dihadirkan lewat pertunjukan itu kan gitu oh ya kita berada dalam satu ruang yang dimana nilai-nilai itu kita pegang secara bersama kalau kita mau baca proses apa ya ini gaya teori-teori sokulun ya misalnya kayak Durkim ngomong soal bagaimana sih asal mulagam ya bagaimana orang-orang yang senasib ketakutan atas nasibnya itu berkumpul gitu dan dari sanalah muncul keberanian spirit sebagai orang yang senasib ini kan ini juga ini yang menjadi bagian dari latar belakang kebudayaan kita menurut saya jadi kumpul ya podorak mangane tadi tadi ayam oh ternyata tahu aku sehingga mereka juga sehingga makan itu kan satu spirit ya yang tidak hilang termasuk Indonesia yang merdeka itu kan ya karena orang-orang yang senasib menjadi bangsa yang terjajah itu nggak boleh juga lagi itu dia nggak usah dia ngomong segera ini aku baru ngomong ini luar biasa kalau kita melihat Masa Lampung kita pun kawan itu kan kayak enak dengan India dan itu demokrasi itu pelajaran demokrasi bagaimana rakyat suara rakyat adalah suara tua Vox Populi Vox Dei penuh kawan rakyat itu itu pelajaran luar biasa dimana negara mungkin kalau kita mau ngomong bahwa negara kita munculnya puno kawan itu kita belum mengenal yang disebut modernitas mungkin tapi pada masa itu pelajaran demokrasi ini sudah ditanamkan dalam pewayangan itu ini ketinggalan kita saja melihatnya seperti apa menurutku tidak kalah kita ini luar biasa kita punya akarnya kita punya akar memang bangsa yang harus berhadap harus maafkan orang mau bangsa yang jajah-jajah itu kan itu luar biasa ini ya aku mau kanco-kanco kanco-kanco seniman ini kita hubungannya dengan rupangan kita kanco-kanco pekerja seni pekerja seni yang kira-kira apa senasib jadi semangat semangat berarti jadi mas Udin penderitaan itu ketika berjamaah itu parahnya lebih besar ngenteng-ngenteng ngerosok tenang wey konconnya oke termasuk aku mati-mati bareng lah mati dengan optimis Rendra ngomong kesombongan dalam kemiskinan penting aku kan aku miskin aku kan sombong kalau diunjukkan itu enak itu enak studio enak 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 bagaimana kita tetap bergerak ya terus nilai-nilai tadi yang tidak supaya orang hilang artinya tetap diugemi kalau berbicara pakem saya kira kok enak dari sudut pandangan saya itu setiap zaman itu memunculkan pakemnya sendiri-sendiri jadi orang-orang yang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan ya ya aku 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 berani pada masanya dianggap balelo kan gitu hari ini pakem iya iya itu kan gitu aku dulu beberapa bulannya eh kita aku nulis Narto Sabdo 2019 ngobrol sama Pak Raci aku nulis tentang Narto Sabdo ini yang tak tulis seorang perkara kekaryaan yang tak tulis perkara keperibadinya beliau kesehariannya kok bisa ngak karya yang kaya ngono dia terinspirasi dari apa ternyata kan inspirasinya orang 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 beliau naik mobil berhenti di palang kereta api dan di lagun kereta api judul itu beliau beliau nonton film Mandarin saat itu terus ketawang apa Soko AC artinya kan dari dari apa yang beliau temui tiap harinya dengan beliau membuat karya yang berasal dari apa yang beliau temui tiap hari akhirnya dia menjadi pembaru jadi kan kan apa yang kita lihat jadi kan bisa dibara saja walaupun cara kita mencari cara kita membuat kayak pernah dilakoni pendahulu pendahulu kita universitas keono kewin kurikulum aku ingin aku ingin aku ingin disitu kan ya uang pinter di luar orang yang punya pengaku yang diakoni aku ingin aku ingin pinter jadi tergantung kita di negeri kita saat ini kan yang diakoni aku ingin yang diakoni aku ingin aku ingin sesuai aku ingin oke 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 untuk langkah langkah awal langkah awal berani tadi setelah setelah berani kira-kira untuk untuk menghadapi misalnya gini ini gampang seniman seniman yang harus di youtube misalnya aku harus mapan ini dan roto-roto itu yang harus di pemulai misalnya pada pada youtube misalnya gitu ini roto-roto mengindiri mas iya ini mas saya ingin nonton apapun di media sosial baik itu youtube baik itu facebook baik itu twitter dan lain sebagainya kalau sampai kalau kita mau melihat pada awal-awal media sosial itu kan hanya teks teks yang muncul kemudian mulai dilengkapi dengan fasilitas semacam-macam hari ini audiovisual kan gitu hampir semuanya media sosial itu memfasilitasi ruangnya dengan audiovisual nah kita lihat aja sekarang konten-konten yang hadir yang ada di youtube dengan rumah saku semua itu dilihat kok sama orang dilihat sama orang bahwa konten itu ngomong yura cetak itu saya ingin misalnya aku beberapa waktu kemarin ketika media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita aku sekarang malah menyebutnya itu sudah menjadi realitas kehidupan ini mengikut realitas yang dihadirkan di media sosial nah aku memperhatikan banyak hal apa sih yang kemudian ada di sana modelnya apa sih sementara kita ini yang terbiasa mengkonsep satu proses berkesenian yang melalui tahapan yang A, B, C, D, F, G ada sesuatu yang secara gagasan ini gagasan yang paling kualitas malu kalau tidak kualitas ternyata dalam konteks menyikapi hari ini youtuber media sosial konten-konten itu aku tidak butuh apa yang berakhir ada yang menonton punya penontonnya sendiri saya ingin aku tahu ini apa judulnya mancing mancing maninya mancing orang yang diduduk soal pornografi orang yang mengkat pupunya dibuka ini kayak payu orang yang nonton tidak berkualitas secara nilai ya kan gitu tapi hari ini bahwa itu juga mendapatkan ruangnya kalau kemudian tapi bahwa silahkan saja bahwa siapapun boleh kok kemudian menstandarisasi dirinya kan gitu boleh-boleh saja kalau hanya sekedar menghadirkan satu konten yang khawatir menurutku konten apa yang payu-payu anakku gitu getu benbengi saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin trader trader nganggu hp di depan sama di helm dia iya bener iya bener iya bener kamu mau melaku ronor ini itu ya payu saya nonton gitu iya kan persoalannya kemudian apakah dia mau ngelakon atau tidak ini belum ngomong soal yang lain-lain menurutku kalau persoalan bahwa selalu kok menurutku ada kok pasarnya ada kok ruang itu dan itu sangat terbuka tapi ini gini mas orang ketika nonton nonton youtube orang nonton youtube jadi roto-roto pengen pencerahan pengen hiburan mas itu ketika konco-konco itu mengarah kemana itu itu mengarah ke sekedar hiburannya itu hiburannya itu pada tunggal senyindengan di kaki mancing terus menampilkan itu semangat mengkap-mengkap murah itu kan itu kan entertain artinya butuh-butuh hiburannya menunggu yang meripat padahal senian kesenian 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 rakyat kita konco-konco kesenian itu punya yang aku menurut saya mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan tata nilai yang bagus lagi kudu neng diarai neng entertain apa neng monggo kan gitu oh gitu iya semua orang kan mempunyai standar tadi saya bilang standarisasi kualitas itu masing-masing orang itu kan memilikinya sendiri-sendiri kan gitu bahwa oke seorang panggah katakan kira-kira rela gak atau mau gak melakukan apa yang saya ceritakan tadi adegan yang macam kan gitu aja kalau kemudian bawa kekhawatiran bawa di ruang mendapatkan mendapatkan apresiasi atau tidak mendapatkan kan gitu nah tinggal bagaimana kemudian seseorang itu mampu menghadirkan kualitas dirinya itu aja dan setiap orang memiliki standarisasi masing-masing bahwa persoalan hari ini persoalan bahwa alatnya harus begini itu kan alat alat yang kemudian harus kita kita akrabi gitu aja tetapi alat ini kemudian bagaimana tidak merubah menurut saya kualitas atas seseorang itu pelaku kesenian itu kalau mereka kemudian mau menghadirkan nanya-nanya silahkan saja maka jangan tanya kemudian ketika tiba-tiba orang tidak tidak peduli atas tidak memiliki pemahaman etika misalnya terhadap dirinya misalnya tiba-tiba misalnya ada cacile misalnya gak kan gitu konsekuensinya kan ada jadi standarisasi itu masing-masing orang memiliki pilihan mereka nah konsekuensinya jelas kok kalau kamu abai terhadap itu ya maka kau juga tidak boleh protes atas konsekuensi itu kalau menurutku bahwa itulah yang menurutku jadi penting gini misalnya bahwa hari ini misalnya banyak kok kemudian teman-teman kita pelaku kesenian tradisional ini kemudian mampu menaklukkan era ini pandemi ini dengan kemudian mulai berani memakai alat-alat yang tersedia alat-alat ini termasuk di dalamnya peralatan secara fisik maupun ruang-ruang yang tersedia media sosial youtube facebook aku saya goro-goro ini mas goro-goro pandemi ini aku udah dengerti ternyata yang kalian mantan ini ada kelompok kedoprak dan mereka produktif gitu ini kan karena ini artinya bahwa mereka juga kemudian justru ketika pandemi ini mereka mampu memakai alat itu media itu untuk menghadirkan dirinya kan gitu nah kemudian di Jogja misalnya itu Bundan Nusantara misalnya Bundan Bundan misalnya hari ini dengan Sinepra ini kan juga kemudian bagaimana dia mampu menaklukkan kondisi situasi yang terjadi hari ini bukan saja persoalan media yang terhadirkan tetapi juga batasan-batasan yang dibawa oleh pandemi pada saat ini Sinepra orang hal yang baru menurut saya udah pernah dilakukan juga ya kayak lingan kota prak saimboro ya kan gitu Pak Bundan bisa menghadirkan kembali dengan media kekinian tidak jauh kok tidak kemana-mana inspirasi itu bisa diambil dari sekitar kita dari diri kita menjadi akar yang tidak jauh dari kita ini yang luar biasa padahal di sekitar kita ini kok kanco-kanco rata-rata dobing itu PR kita kalau jadi PR aku sih aku jadi gini aku selalu gini aku gini orang kan seringkali mas kaya orang saya mandek aku belum saya menganggap bahwa itulah kegelisahanku justru orang tahu itulah orang yang gelisah maka ketika hidup tanpa kegelisahan apa artinya hidup ini ya kan gitu benar juga iyalah saya ingin orang nonton orang buka cilin untuk Pak Pit seperti ini karena kita tahu karena kita tahu caranya untuk Pak Pit itu kamu tidak kalau yang ini akan kegelisahan maka ketika orang gelisah maka dia akan berpikir banyak hal di sekitar dia lah menurutku harus gelisah deh kalau orang gelisah terus ngapain yang gitu iya iya benar juga iya oke 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 ini 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 tetap tetap bergerak iya 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 mandek iya termasuk aku sebarang tau mas aku kan iya iya timbang aku mandek orang ini ketika ngobrol ini saya menemui banyak orang tidak ngobrol saya menemui banyak orang akhirnya saya refresh kalau ngomong soal kesenian tradisional ya mas bangga ya jadi kesenian tradisional salah satu yang kemudian menjadi kelemahannya itu kelemahannya adalah menurut saya ya itu adalah tidak bisa diakses oleh banyak orang pada masa lampau gitu ya yang hanya mengakses kesenian tradisional adalah orang-orang yang ada di sekitar panggung itu apa peristiwa itu terjadi tetapi justru dengan teknologi hari ini kemajuan teknologi hari ini itu terselesai itu itu terjawab terjawab artinya sebenarnya apakah kemudian kemajuan teknologi ini kemudian akan kemudian menghambat pewarisan nilai-nilai kebudayaan kita menurutku tidak justru lebih mudah ya ini justru hari ini gitu maka tinggal sekarang adalah sekarang tinggal nanteng awal edwi apakah kemudian kita mau mewarnai informasi-informasi yang hadir dari media sosial itu dengan nilai-nilai kita atau tidak itu saja itu karena kalau kita mau melihat hari ini jelas kebenaran dan kebohongan itu wajahnya sama mas wajahnya bodoh diciptakan dengan biaya yang sama dengan keseriasan yang sama maka tinggal sekarang nanti kepada diri kita kita mau menghadirkan konten-konten yang yang menghadirkan mewarisan nilai-nilai itu atau tidak ruangnya terbuka ini orang mas kamu juga kaget kamu ada di sini itu saya itu itu yang ada di sini misalnya yang ada di sini dan bagus ya tinggal itu ya jadi kesimpulannya dinaiki kudu kudu oba lah apapun ya oba mas dan berpikir positif menurut saya jadi maksud saya gini ketika bergerak bergerak itu pikir positifnya dampaknya kayak apa dampaknya kayak apa yang positif boleh berpikir yang negatif dalam konteks evaluasi teknis saja evaluasi teknis tetapi untuk kemudian mendorong spirit untuk maju maka pikiran yang dampak-dampak positif atas itu yang mungkin kita tidak tidak berpikir sebelumnya puji langgeng puji langgeng itu mau nih ketika belum saya ini masih belum juga ya masih belum berjalan tapi satu masa itu atas programnya dikebut provinsi kemudian bikin virtual mau nih ini offline mas pada masa sebelum memakai virtual itu penontonnya paling bahan terseket paling bahan terseket tapi saya meyakinkan ke mereka bahwa yang penting orang-orang yang nonton berapa yang nonton tapi bahwa eksistensi kita itu hadir sehingga ketika itu hadir terus-menerus maka ketika orang ngomong soal karawitan orang ngomong soal dalang secara otomatis pikirannya oh jajel tak takkan puji langgeng kan gitu itu penting untuk kemudian diadakan ketika kemudian dengan program virtual itu penontonnya artinya bahwa apakah kemudian kemajuan teknologi ini justru menghambat pewarisan tata nilai kita enggak enggak justru ini kalau kita mau melihat ini sebagai satu kemah oke 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 mas Daniel wajannya pengen pengen ngobrol banyak tapi rodo tidak memungkinkan aku jam lompat-lompat ini iya aku ngerti aku aku sebayang keucah ini selesai enggak 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 lain kali aku semarang nanti ngobrol lagi eneng enggak oke mas Daniel terima kasih sampun kersoh didolani ngobsesi lain kali saya akan mampir lagi kalau main ke Semarang oke semoga perbincangan kali ini ada segi positifnya untuk semoga semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua maturun mas Daniel maturun ngobsesi ngobrol seputar seni